Intro Halo gue youtuber kepo gaming Oke kali ini gue bakal ngebahas 3 hero class warrior yang akan muncul di game arena of valor Langsung saja kita bahas Pertama yang bakal gue bahas adalah Melodes the Merciless Merciless itu artinya tanpa ampun Kalian pasti familiar dengan hero ini karena dia sering nampang di title screen Melodes yang berwujud iblis berwarna merah ini ternyata classnya Fighter alias Warrior Asal Melodes adalah dari neraka terdalam, tempat penyiksaan dan penderitaan abadi Kita langsung saja bahas ke skillnya Skill pasifnya adalah Plunder Melodes memiliki jangkauan serangan yang lebih luas daripada petarung nyerak dekat lainnya Setelah Melodes menambahkan kekuatan untuk senjatanya Serangan biasa Melodes akan mengakibatkan real damage dan memulihkan 2% dari XP nya yang hilang Skill pertamanya adalah Cliff Jika terkena Melodes akan memperkuat pedangnya sehingga mengakibatkan real damage Selain itu setiap hero yang terkena sahabatan pedangnya Melodes akan memulihkan 6% dari XP nya yang hilang Maksimal 24% Skill keduanya adalah Soul Eater Sesuai dengan namanya Melodes mencuri jiwa musuh yang mengakibatkan sedikit damage Dan memperlamat movement musuh sebanyak 30% selama 3 detik Setiap jiwa yang diambil akan meningkatkan efek Shell Skill ketiga alias ultinya adalah Shock Melodes memberikan tanda kemudian melompat dan mendarat Musuh yang terkena akan melayang dan memperlamat gerakan mereka saat mencoba keluar atau masuk dari lokasi yang sudah ditandai Skill ini sangat cocok digunakan untuk memulai genking Oke hero kedua yang bakal gue bahas adalah Sun Wukong, si Raja Monyet Berasal dari mitologi Tiongkok yang terkenal Wukong sering menjadi hero dalam game MOBA apapun termasuk Arena of Valor Skill pasifnya adalah God of War Setiap Wukong menggunakan skill akan meningkatkan kekuatan serangan normal berikutnya Ditambah Wukong akan teleport mendekati musuh Skill pertamanya adalah Shadow Clone Wukong akan menciptakan klon dari dirinya dan meningkatkan movement speed Saat klon hilang akan mengakibatkan physical damage kepada musuh di sekitarnya Skill kedua adalah Grid C Wukong akan bergerak secara cepat mendekati atau menjauhi musuh Skill ini akan meningkatkan physical defense dan magic defense Skill ultinya adalah Monkey Business Skillnya ini berefek area Setiap musuh akan terkena efek stun jika terkena skill ini Oke dan berikutnya adalah Zuka The Pandama Master Hero ini mengingatkan gue sama film animasi Kung Fu Panda Walau gemuk tapi sangat lincah Skill pasifnya adalah The Chi Setiap 20 detik damage yang dihasilkan ke hero musuh akan mengaktifkan Zuka Chi Yang akan meningkatkan serangan Zuka selama 8 detik Skill pertamanya adalah Pain of a Stick Zuka mendekati atau menjauhi musuh dengan cepat Setiap menggunakan skill ini akan meningkatkan damage serangan normal berikutnya Skill ini bisa digunakan 2 kali sebelum cooldown Skill keduanya adalah Panda Chariot Zuka akan berguling mendekati atau menjauhi musuh sekaligus menyerang musuh Setiap serangan yang kena akan membuat Zuka mengaktifkan shield yang bisa menyerap damage selama 2,5 detik Dan meningkatkan physical damage untuk serangan normal berikutnya sekaligus membuat musuh melayang Skill ultinya adalah Skyfall Zuka akan melompat dan menyerang musuh dari atas Setiap musuh akan terkena physical damage dan efek stun selama 1 detik Damage dan efek dari skill ini untuk area dan lagi-lagi skill ini meningkatkan physical damage untuk serangan normal berikutnya Dengan skill ini Zuka cocok untuk memulai serangan atau ganking Oke itu adalah 3 hero warrior dari Arena of Valor Ada yang membuat kalian berminat untuk membelinya Comment like, share, dan subscribe channel gue youtuber Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax